Selamat datang di Wibu Center Kita masih menceritakan tentang Bertahan hidup menjadi ikan Di cerita sebelumnya Sin bersembunyi di botol Tapi ada ikan emas Yang ternyata dia adalah seorang manusia juga Yang mengganggu Sin di dalam botol Dan botol Sin pun terjatuh di jurang Blue Dome Ia pun dihajar habis-habisan oleh Blue Dome Takkan tetapi Sin berhasil lolos Si Blue Dome malah memanggil kawanan-kawanan Blue Gil Untuk menyerang Sin Sin pun terpojok Dan cerita pun berpindah Sin pun berpindah Di tempat dimana ikan emas pingsan Kemana ia pergi Tampak si ikan emas baru sadar dari pingsannya Ia mencari-cari Sin Yang tidak ada di dekatnya Tiba-tiba secara mengejutkan Ada Blue Gil yang mau memakannya Dan tui Cahaya terang menindari danau Blue Gil terkena cahaya itu Dan ia langsung KO Sepertinya si ikan ini memiliki skill yang bagus ya Satu kali serangan langsung sudah KO Kembali ke kondisi Sin Ia sekarang masih dikejar-kejar oleh kawanan Blue Gil Sin lari menggunakan skill Dash Tapi larinya terlalu pendek Ia tidak mungkin terus berlari Karena larinya terlalu pendek Jadi Sin sangat mudah sekali Dikejar oleh para Blue Gil Secara mengejutkan Sin melihat jaring di dasar danau Sepertinya jaring itu bisa dijadikan tempat Untuk berlindung Ia pun langsung berlari menuju jaring ikan itu Akan tetapi Hop Sin berhasil digigit oleh salah satu Blue Gil Sial Ucap Sin Gigitannya benar-benar terasa sakit Yang membuat HP Sin berkurang drastis Tapi Sin tidak mau mati Ia memaksakan dirinya untuk melakukan Dash Sehingga notifikasi peringatan muncul Organ dalam mengalami kerusakan 14 tulang belakang hancur Pendarahan besar Penurunan HP secara besar-besaran Stamina tidak cukup HP tidak cukup Semua notifikasi bermunculan Yang membuat Sin kewalahan Tapi semangat juangnya begitu besar Ia tidak mau mati Ia pun menggunakan skill Dash terakhirnya Untuk menghindari dari gigitan Blue Gil Dan berhasil masuk ke jaring ikan Aku tidak punya stamina lagi Untuk menggunakan skill Dan sepertinya Aku terpojok Tanpa peluang yang bagus Ucap Sin Kemudian ia menemukan mata kail Di dalam jaring Ia pun menggunakan mata kail itu Sebagai senjatanya Untuk mengancam Para Blue Gil Yang mau memasuki jaring Ayo maju ikan kampret Ucap Sin Sambil memegang kail Yang menjadikannya senjata Dan para Blue Gil itu pun Tidak berani memasuki jaring ikan Karena melihat Sin yang menggunakan mata kail Sebagai senjatanya Mereka tampaknya mengerti dengan Sin yang menggunakan senjata Dan ternyata Ada satu Blue Gil yang berani masuk ke jaring ikan Ia pun menyerang Sin Tapi Sin sudah siap Ia pun menggunakan kailnya Menusuk matanya Mata Blue Gil pun langsung tertusuk oleh mata kail Sin pun menancapkannya dengan tajam Dan satu Blue Gil K.O Tapi Di belakangnya ada lagi Blue Gil yang siap menyambarnya Sin pun bersiap mengeluarkan semua kekuatannya Akan tetapi Ternyata Staminanya sudah habis Sin langsung pingsan Karena staminanya Benar-benar habis Dan ia pun tidak sadarkan diri Di tengah-tengah kerumuman para Blue Gil Ini berbahaya Sin bangunlah Sin sadarlah Leo Sin sadar Itu suara ikan emas Ia datang mengelamatkan Sin Cahaya pagi mengenali danau Dan ternyata Para Blue Gil Pengelihatannya terganggu oleh sinar matahari Memanfaatkan itu Ikan emas langsung mengeluarkan cahayanya Dan ia langsung membawa Sin pergi dari jaring ikan Blue Dom dan para Blue Gil Tidak melihat Sin lagi Dan Blue Dom pun marah Sin sepertinya telah ditolong oleh ikan orang itu ya Dan Dan tatapan Blue Dom Sangat marah Ia kehilangan mangsanya Ia menatap jaring dengan penuh amarah Oh Teriak Sin Astaga kau membuatku kaget Kalau bangun Bangunlah dengan tenang Jangan teriak-teriak Siapa kau? Kenapa kau disini? Tanya Sin waspada Apa? Aku sudah susah payah menolongmu Kenapa kau malah bersikap seperti itu? Jawab ikan emas kesal Maaf 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 Tapi tadi aku sangat tiba-tiba Maaf aku sudah berbuat kasar Ucap Sin menyesal Saya lega Anda bangun Saya khawatir karena Anda tidak bangun-bangun Dan perkenalkan Nama saya Pak Ji He Umur saya 24 tahun Oke 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 Aku Leo Sin 40 tahun Ucap Sin datar Oh ternyata Anda lebih tua dariku Berarti aku memanggilmu Paman Tanya ikan emas yang kita panggil saja dengan sebutan Ji He gitu ya Maaf Paman kalau boleh tahu kenapa Paman terpojok di jaring ikan Tanya Ji He penasaran Waduh Saya kehabisan stamina Saat kabur dari bos Blue Dome Saya tidak punya pilihan lain selain berlindung di jaring ikan Tapi ternyata para Blue Gill ikut masuk Saya sudah bertarung sampai akhir Ini suhu pengalaman yang menyakitkan Terang Sin dengan tenang Ah benar aku melihatnya dari kejauhan Ikan besar dengan tanda silang di kepalanya Jadi itu bosnya Tanya Ji He Kau melihatnya dari jauh Berarti Blue Dome meninggalkan tempat pemijahan Ucap Sin sambil memikirkan sesuatu Ikan emas mengatakan Ya aku melihatnya Aku sangat dekat sekali sebenarnya Tapi dia tidak bergerak Lalu Sin pun berpikir Sepertinya Blue Dome meninggalkan tempat pemijahannya Hanya untuk memakanku Jadi aku sepertinya memiliki rencana sendiri Oke Aku akan balas dendam Apa kau mau ke sana lagi? Tanya Ji He Menurut saya Mengalahkan bos itu misi yang sulit Tidak Skill it milikku Dapat mencuri skill dari lawan yang saya makan Jika saya berhasil memakan Blue Dome Saya mendapatkan beberapa skill yang hebat Dan skill-skillnya akan menjadi milikku Ucap Sin pada Ji He Aku punya rencana untuk mengalahkan Blue Dome Apa kau mau membantuku? Tanya Sin kepada Ji He Saya akan memberitahu rencanaku Bagaimana kau mau membantu? Tanya Sin dua kali Saya? 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 Ji He Pun ketakutan Ia jadi mengingat kembali alasan dia Beringkan nasi menjadi ikan emas Ia diculik oleh seorang pria Apalagi pria itu tetangganya Dan adegan dimana Ji He Mati pun ditampilkan Di saat hujan ada sebuah mobil Yang diterjang hujan lebat Memarkir mobilnya secara sembarangan Tampak seorang wanita berlari dari kejaran seseorang Tapi wanita itu tidak bisa berlari lebih jauh Karena ia menemukan jurang di depannya Ia terpojok Pria itu berusaha meraihnya Tapi si wanita ketakutan Ia lebih memilih lompat dari jurang Dan jatuh ke sungai yang deras Dan ia berakhirlah hidup si wanita itu Dan berubah Dan berinkarnasi menjadi ikan emas Ternyata itu adalah kejadian Dimana Ji He mati Dan berinkarnasi menjadi ikan emas Sin menengar cerita Ji He Ji He tampak ketakutan Ketika menceritakan kejadian kematiannya sendiri Sin pun berusaha menenangkannya Dan Ji He pun bertanya Bagaimana kau jadi seperti ini Pak Sin? Si Ji He ini ya Sedang ditenangkan Malah menanyakan hal pilu pada Sin ya Jadi Sin diam saja Dia tidak mau menjawab Ah maaf Jika aku lancang Ji He pun sadar Kalau ia menanyakan sesuatu yang tidak pantas ya Skill pendeteksi bahaya Tiba-tiba aktif Sepertinya ada bahaya yang mendekat Terlihat dari atas mereka berdua Ada ikan besar yang sedang berenang Itu Odontobutis Interrupta Level 17 Mereka berdua melihat Kengerian ikan level 17 Itu sangat besar Tapi disini Ji He malah ketakutan Dan bergerak-gerak Saking takutnya Ia malah bersin Hacu Ah maaf Lari bodoh Odontobutis menyadari Keberadaan mereka berdua Dan mengejar mereka Sin dan Ji He pun lari Yah ekosistem air memang mematikan ya Dari awal sampai akhir Gak ada habisnya Dikejar-kejar ya Makan memakan antara ikan Yang lemah akan dimakan oleh yang kuat Yah ini seperti hukum rimba Tapi di dalam air ya Oke apos Part 4 sudah selesai Dan kita akan melanjutkan di part 5 Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati